A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Allahumma kfini bihalalika an haramik waktin bifadli ka'aman siwak Allahumma kfini bihalalika an haramik Ya Allah cukupkanlah aku menikmati yang halalmu dan jauhkan aku dari yang haram waktin bifadli ka'aman siwak dan lepaskan saya dari ketergantungan kepada selainmu maka akan dibayarkan utangmu oleh Allah walaupun memenuhi langit kata Ibn Abbas ini harus diamalkan dan ingat kalau berdoa ikutkan dengan hadis Nabi yang lain riwayat Bukhari Udu'ullaha mu'kinuna bil'ijabah berdoa sama Allah diikuti dengan keyakinan penuh Allah akan ijabah fa'innallaha layakbalu ad-du'a min kalbil ghafil Allah tidak akan pernah terima doa dari hati yang lalai doa ya Allah diterima enggak ya ragu atau sambil berdoa sambil ingat makanan ingat pasangan ingat ini enggak bisa harus dengan yakin jadi kalau doa untuk buat orang lain bayar Allah yang saya tahu berdoa kepada Allah bisa itu bukan mustahil pernah terjadi dalam sebuah riwayat yang sahih Umar bin Khattab pada saat mengirim pasukan di perang Qadisiyah menembus benteng-benteng Persia nah pada saat itu pasukan muslimin yang masuk dari 12 ribu orang pasukan ini itu kan kalau pasukan jihad masuk dan menang berarti lokasi yang ditembus itu menjadi harta rampasan perang jadi miliknya mereka miliknya mujahid jumlah mereka kecil wilayah Persia besar ini kalau dibagi ini luar biasa gitu maka waktu itu mereka sudah mau bagi tapi sebelumnya minta saran Umar bin Khattab Umar berpikir untuk apa mujahid ini gak butuh sebanyak ini maka Umar bin Khattab juga berpikir mereka muallaf baru masuk Islam baru mengenal Islam lebih baik genima ini harta rampasan perang dibagi aja tetap pemiliknya tapi dikasih setengah kepada para mujahid waktu itu Bilal radiyallahu sahabat nabi yang lain menolak waktu Umar bin Khattab kasih keputusan kata Bilal ya amir mu'minin jelas hukum agama kita ini dibagi untuk mujahidin maka Umar bin Khattab mengatakan wahai Bilal fikirkanlah kalau kau mendapatkan sekian bagian dari Persia kau mau apain itu harta banyak sekali dan mereka itu orang-orang yang baru masuk Islam lebih baik kamu berbagi dengan dia sambil kamu ajarkan Islam ini pendapat Umar tapi Bilal tetap ngotot gak mau kata Umar saya pun meminta tolong kepada Allah agar melunakkan hati Bilal melalui doa malam saya maka Umar bin Khattab sujud berdoa kepada Allah di solat malam ya Allah lunakkanlah hati Bilal ya Allah lunakkan terus kata Umar radiyallahu pas tiba habis solat subuh Bilal datang kepada saya mengatakan saya riduh kepada hukumu hai amir mu'minin jadi ini bukan mustahil berdoa doakan ya Allah lunakkan hatinya supaya dia bisa membayar hutangnya sambil tentu kita muhasabah teman-teman sekalian jadi kadang-kadang kita juga ini terlalu banyak terlalu pintar menyalahkan orang tidak bermuhasabah apa yang terjadi sesuatu yang terjadi pada kita yang paling pertama hisap diri kita dulu ada masalah apa saya ini jangan sampai orang ini gunjing karena saya pernah gunjing orang jangan sampai hutang ini mungkin saya pernah hutang sama orang saya gak bayar jadi kita muhasabah dulu kalau kita sudah tidak temukan variable kesalahan kita nah baru gitu baru kita oh ini cobaan murni bukan karena kesalahan saya tapi kalau kita memang dasarnya ada kesalahan dulu mintalah kepada Allah untuk menjadi pengampunan dosa terima kasih